Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini aku mengundang salah satu temanku, namanya Intan. Hai. Intan adalah temanku yang juga praktek the love of tradition dan dia sering banget nih kejadian menjadi realita. Nah, hari ini kita bakal sharing gimana sih caranya Intan sukses memanifestasi sesuatu menjadi realita. Oke, let's get started. Nah, sebelum kita mulai nih, aku pengen tahu nih, Intan tuh kapan sih memulai belajar tentang Loa ini? Kalau dari Loa sendiri sih, aku mulai belajar itu sekitar 4 tahunan yang lalu sih. Oke, 4 tahun ya? Itu baca buku atau nonton YouTube? Aku nonton YouTube. Nonton YouTube ya, belajar sendiri, otodidak ya? Setelah aku belajar dari YouTube, itu kalau aku mau mulai Loa, itu aku mulai dari seperti kayak visualisasi dulu awalnya. Setelah aku udah bisa visualisasi, aku nulis di buku nih. Oke. Kayak scripting gitu. Kayak scriptingnya, tapi dulu belum tahu itu scriptingnya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi aku jujur gak ngerti apa itu Loa, tentang manifesting, semua itu aku gak ngerti. Jadi aku kayak apa yang ada di pikiran, langsung ditulis di buku, tapi itu memang selalu kejadian sih. Selalu kejadian ya? Nah, berarti dulu Intan gak tahu ya kalau itu namanya scripting ya? No. Oke, jadi gimana sih biar teman-teman di rumah itu terinspirasi? Cara Intan nulis scripting di buku itu seperti apa sampai akhirnya berhasil gitu? Oh, well, aku mulai dari pekerja dulu ya. Iya. Jadi waktu itu aku masih bekerja di perusahaan biasa. Jadi itu aku pengen banget nih gimana caranya aku bisa bekerja di pempeni yang bagus, gaji yang bagus, dan itu di luar negeri sih. Oke. Aku pengennya. Jadi waktu itu aku langsung nulis aja di buku, kayak aku pengen banget nih suatu saat kerja di perusahaan ini dengan gaji sekian, dan di luar negeri. Dan well, after one week, aku langsung dapet lewangan itu. Oke, jadi selama one week itu Intan apply-apply ya? Iya. Apply-apply dan nulis tiap hari? Iya, karena kan diperlukan perusahaan juga. Oh bener, gak yang tidur-tiduran doang gitu kan. Dan itu nulisnya kayak seolah-olah sudah terjadi gitu? Iya, memang udah bener-bener divisualisasikan juga. Dan akhirnya keterima di perusahaan yang... Keterima. Keterima dengan gaji yang... Lebih. Lebih ya? Wow, mantap sih. Karena dulu aku juga pernah nih scripting, aku nulis gaji yang aku pengen, let's say misalnya 15 juta ya. Ternyata malah kita lebih dari yang kita tulis gitu loh. Dan itu juga kayak gitu ya? Iya, sama. Oke. Dan kalau boleh tahu di negara mana nih? Di Abu Dhabi. Abu Dhabi United Arab Emirates ya? Nah yang pertama tadi kan soalnya kerjaan ya, Tan. Nah ada gak sih hal-hal lain nih? Biar teman-teman di rumah kayak bisa nyoba gitu ya. Hal-hal lain selain pekerjaan yang udah terwujud. Ini yang kedua, aku mau bahas soal pacar nih. Oke. Waktu itu pas di Abu Dhabi sih, jadi tuh aku pengen banget punya pacar yang rambutnya tuh blonde gitu, sama matanya berwarna, tingginya sama dengan aku gitu. Oke. Jadi tuh udah gak sengaja aku kayak nulis di buku, God please, I want dengan sesuai kerejaan yang kamu mau. Jadi setelah aku nulis, kertasnya aku simpan di lemari, di bawah baju, dan you know what happened after one week juga. Oke. Aku ketemu sama itu orang, bener-bener nyata dengan apa yang aku tulis di buku. Oke. Itu ketemunya di mana, Tan? Itu di bar sih. Lagi di bar? Kamu nongkrong gitu ya? Iya. Oh, wow. Kalau aku sih, mungkin yang ketiga itu soal uang ya. Oke, oke. Dari, contoh ini, dari misalnya saat ini tuh aku gak punya uang nih. Jadi aku kayak coba nulis di buku, coba scripting. Iya, scripting. Meditasi juga ya kayak? Iya, iya. Aku sering meditasi, tentang gitu. Terus aku coba kayak visualisasi juga. So, aku visualisasi, ya aku nulis kayak di buku. Jadi, pengen banget nih. Kayak, akhirnya aku punya uang segini nih. Tapi, memang itu gak cepat sih dapetnya. Tapi, kamu percaya? Kamu harus percaya? Iya, harus percaya sih. Kamu ketika kamu percaya, kamu dapet di situ ya? Bener, bener. Itu kapan tuh, Tan? Kejadiannya soal money ini? Itu baru sebulan yang lalu. Oh, baru sebulan lalu. Pas kamu di Jogja atau di Bali? Jogja, sebelum ke Bali. Oke, by the way guys, sekarang ini kita lagi di Bali. Jadi, Intan ini, finally, pindah ke Bali. Dia dari Jakarta, ke Abu Dhabi, ke Jogja, dan sekarang ke Bali. Oke, sekarang, coba, Intan, ceritain nih. Kayak, how much money kamu bawa ke Bali? Katanya, kamu bawa sedikit banget kan? Sedikit banget. Nah, gimana caranya kamu tuh gak panik, dan kamu gak desperate? Itu gimana caranya? Jadi, pertama kali aku ke Bali, itu aku sama temen sih. Sama temen. Jadi, sama temen, dan bener-bener uang yang aku bawa, cash itu tuh hanya 500 di tangan. Oh my god, 500. Coba kamu mikir, kamu ke Bali cuma bawa 500 awalnya. Bayangin, pasti kayak panik, panik banget. soal ini semua pasti panik. Tapi aku percaya sih, soalnya sebelum aku ke Bali juga, aku coba law of attraction juga, kayak skirting di buku gitu. Karena aku yakin, percaya, pas aku di Bali, pasti aku dapat kerjaan. Iya, dapat. Intan juga pernah cerita, dia percaya bahwa, dia akan ditolong sama orang, untuk dapat kerjaan. It's true. It's true, ya. It's true. Dan kerjaan, ini by the way, Intan baru dapat kerjaan kemarin ya? Iya, tiga hari atau dua hari. Tiga hari yang lalu ya? Dan baru mau tanda tangan kontrak, hari Senin besok ya? Nah, pasti teman-teman di rumah tuh banyak sih, yang kaget juga, Kak, kok berani sih bawa uang hanya 500 ribu, untuk pindah ke Bali, untuk tinggal, bukan liburan ya? Itu gimana sih caranya? Karena, yang aku tahu, banyak netizen, subscriber yang cerita sama aku, kalau mereka nggak berani untuk take a risk. Bahkan ada yang cerita sama aku, tabungan dia ada 35 juta-an. Tapi dia nggak berani untuk ke Bali. Dia bilang katanya, aku harus nabung duit dulu nih, Kak, selama satu tahun. At least aku punya uang, misalkan let's say 60 juta, baru aku berani untuk tinggal. Tapi gimana sih cara Intan, apa ya, kayak berbagi sama teman-teman di rumah, untuk tidak takut melangkah gitu? Kalau untuk aku pribadi sih, dari dulu nggak pernah takut melangkah, karena aku selalu yakin ya, modal utamanya sih yakin, percaya. Yakin dan percaya itu modal utamanya. Jadi tuh aku ke Bali memang bawa uang 500, pas banget, tapi aku nggak mau panik. Nggak mau panik. Cuman teman-teman udah nanya sih, nanti kalau sakit di sana gimana? Nanti kalau nggak bisa makan gimana? Tapi aku percaya, pasti ada aja yang bantu, karena kita hidup nggak sendiri. Dan itu bener-bener bantuan datang dari pintu, yang tidak diduga-duga ya? Iya, bener. Dan aku tuh nggak kenal sama orang itu, and suddenly aja tuh, tiba-tiba mereka kayak bantuin aku, kayak ngasih kerjaan nih. Wow, itu bener-bener ya, kayak the law tracing kan, you attract what you believe kan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu percaya. Bener. Dan itu bener ya? Bener. Nah, terus ada lagi kegiatan yang mau di-sharing ke teman-teman? Iya, ada lagi nih. Gimana? Soal traveling sih. Jadi kalau aku pribadi sih, aku suka traveling ya. Oke. Dan aku tuh mikir di umur yang masih muda, nggak punya banyak uang, gimana sih caranya aku bisa traveling ke luar negeri, atau nggak usah kan ke luar negeri, maksudnya ke kota yang ada di Indonesia sendiri gitu. Dan itu tuh aku awalnya sih pernah nggak yakin ya, karena aku nggak punya uang sebanyak itu. Dan aku coba nulis nih di buku, kayak, aku nulis di buku, aku pengen traveling ke kotak mana aja, maksudnya ada di Indonesia gitu. Oh, kamu bikin list gitu ya? Iya, aku bikin list. Apa aja gitu? Iya, dan sekarang sih, jujur aku masih buat list juga untuk traveling ke round the world. Iya, sebenernya. Aku masih buat list itu sekarang. Wow, meskipun sebenernya kita nggak tahu di uang kita, kapan bisa ke sana gitu ya. Iya, iya. Iya kan? Tapi yang penting, tulis aja dulu, perkara itu kapan, nggak usah dibikir ya. Iya, soalnya aku nggak yakin waktu itu, aku pernah liburan ke Turki nih, aku nggak yakin. Karena aku mikirnya, well, ini uang nggak cukup nih, gitu. Tapi, ternyata setelah aku scripting, dan tahun depannya, beneran kejadian ya, itu nggak cepat sih. Tapi, step by step. Nah, itu dia. Itu dia yang penting banget sih buat teman-teman. Jadi, banyak yang nanya juga, Kak, ini aku udah scripting. Kapan ya kejadiannya? Jangan pernah nanya kapan. Ya kan? Karena kita nggak ada yang tahu. Ada yang cepat, seperti yang Intan bilang, dia bisa memanifestasi dalam waktu satu minggu, tapi ada juga yang lama nih. Kayak, butuh berapa tahun, butuh berapa bulan. Jadi, buat teman-teman yang baru mau nyoba scripting, atau LOE, visualisasi, atau apapun, nggak usah ditunggu-tunggu ya, Tan. Bener. Langsung aja apa yang kamu pikirkan, tulis di buku. Tulis. Kayak dibikin list semuanya. Nggak usah mikir kayak, ini gimana caranya, ya kan, Tan? Karena, we never know, if we never try. Ini selanjutnya untuk, tentang villa ya. Dan, tadi aku udah cerita nih, aku ke Bali cuma bawa uang 500 ribu, sama temanku. Temanku mungkin dia, aku nggak tahu bawa uang berapa. Dan kita coba sharing nih. Dan aku pengen banget tinggal di villa, yang ada kolam berenangnya. Oke. Gitu. Ya, kayak kerja sambil liburan lah, di Bali gitu. Dan aku mikir nih, aku kayak panik, cuman, nggak panik sih, tapi kena bawa uang 500 ribu, jadi, kayak impossible. Kalau orang mikir, masih itu impossible kan. Dan, secara nggak langsung, aku kayak, coba ini usaha juga, nulis juga scripting, dan, you know what happened? What happened? Ternyata tuh, aku bener-bener dapat, villa, dengan yang ada swimming poolnya, itu murah banget. Dengan harga murah ya, berapa tuh, Tan. Murah banget, itu cuma 2 juta. Bayangin, villa di Bali, dengan kolam berenang, itu cuma 2 juta. Udah ada dapurnya segala ya? Dan dapur, wifi, listrik semua. Dan aku nggak percaya waktu itu. Tapi, karena scripting, aku coba percaya-percaya gitu sih. Dan akhirnya terjadi ya? Terjadi banget. Nah, kalau untuk teknik loa, yang menurut Intan, sangat powerful, itu apa aja sih? Tadi kan, kita udah coba yakinkan, saat kita scripting ya. Jadi, kalian bisa juga, untuk yakinkan diri, kalian mungkin dengan afirmasi gitu ya? Afirmasi? Iya. Dengan afirmasi, kalian juga bisa yakinkan diri kalian, setelah kalian scripting. Kalau aku sih biasanya, aku setelah bangun tidur sih ya. Aku setelah bangun tidur, aku selalu, tanganku di sini, ya kayak ngomong, aku pasti bakal mendapatkan itu. Gitu. Oke. Kayak, aku selalu ngomong kayak, you are strong, you are, you are, sama. Ya, you are independent woman, you are strong, you are kind, something lah. Bener banget. Apalagi ketika kamu lagi feeling low, lagi kayak ngerasa worry, sedih atau apa, itu afirmasi itu powerful banget. Aku sering juga kayak gitu. Kayak, misalkan deh, nggak usah jauh-jauh, kamu mau interview. Kamu pernah nggak sih kayak afirmasi, I am strong, I am smart, I can get this job, gitu. Iya, itu aku lakuin setiap bangun tidur. Dan, sebenarnya, justru ketika kamu baru bangun tidur itu adalah, momen yang paling tepat banget untuk afirmasi. Bener. Iya kan? Karena vibration kamu lagi tinggi. Oke guys, kayaknya video hari ini sampai sini aja, sharing-sharingnya. Buat Intan, ada nggak nih yang terakhir untuk diomongin ke teman-teman di rumah? Untuk teman-teman, ya intinya, percaya aja. Belief. Belief. Iya. Kalau apa yang kalian tulis itu pasti bakalan kejadian. Betul-betul. Nggak usah banyak mikir, nggak usah overthinking ya. Betul. Dan nggak usah ditunggu, kapan sih kejadiannya? Nggak usah. Oke, iya betul. Lakukan aktivitas biasa ya. Oke guys, see you in my next video. Bye. Bye.